Intro Sahabat Kompas.com Penyelidikan terhadap misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang masih terus dilakukan polisi. Sudah 135 hari sejak kejadian tersebut, pembunuh korban masih berkeliaran. Lantas apa kesulitan polisi dalam mengungkap kasus ini? Intro Dirkrimumpolda Jabarkombesiani Sudarto menyebutkan, ada dua alat bukti yang belum dapat dipastikan oleh penyidik. Hal ini yang menjadi penyebab kasus ini tingkat kesulitannya sangat tinggi. Meski demikian, penyidik telah melakukan langkah-langkah penyidikan mulai dari olah TKP, otopsi, hingga pemeriksaan terhadap 69. Saksi Dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, penyidik telah memeriksa tujuh saksi ahli. Penyidik juga menganalisa informasi dan teknologi di sekitar lokasi kejadian, seperti kamera pengawas atau CCTV sepanjang 50 km. Upaya terakhir, polisi memeriksa saksi potensial untuk mendapatkan sketsa wajah dari terduga pelaku pembunuhan. Sketsa wajah itu dibuat berdasarkan hasil analisis tim Inavis Bareskrim Polri. Kemudian, sketsa wajah itu dirilis ke publik oleh polisi. Diberitakan sebelumnya, pembunuhan Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang terungkap dari laporan suami korban Yoris. Yoris melihat ceceran darah di lantai rumahnya sampai ke arah mobil. Setelah ditelusuri, Yoris menemukan jasad anak dan istrinya sudah tak bernyawa di dalam bagasi mobil. Yoris kemudian melaporkan kejadian itu ke kepolisian setempat. Polisi kemudian melakukan olah TKP untuk penyelidiki dugaan pembunuhan tersebut. Terima kasih telah menonton!